Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giripur Nama Channel Jadi hari ini saya akan coba merekam situasi pancoran Ya, paska sudah selesainya flyover pancoran Jadi kelihatan di depan sudah terlihat sepi ya jalannya Meskipun sebelah kiri jalan masih ada pembangunan tiang-tiang LRT Mas, terima kasih ya Ini adalah situasi tergini seputaran pancoran Saya merekam video ini tanggal 10 April 2018 Ya, itu terlihat flyovernya sudah jadi Namun sebelah kiri terlihat sudah mulai juga dipasang seng-seng pembatas Karena untuk pembangunan tiang-tiang LRT lanjutan Ya, jadi ini belum selesai nih tiang LRT-nya Yang melintas dari MT Haryono ke arah Gatot Subroto Jadi situasi terkininya seperti ini Ya, sudah cukup lancar Hanya nanti kendaraan kembali potensi macet ya Karena hanya satu lajur saja Mobil yang bisa melalui daerah pancoran ini Ya, jadi lumayan flyover mengurangi kemacetan yang melintas Kendaraan-kendara yang melintas dari arah MT Haryono ke arah Gatot Subroto Saya putar balik Karena saya menuju Bekasi Ya Ini situasinya Alhamdulillah hari ini cukup lancar Meskipun kemacetannya berpindah ya Yang biasanya mengarah ke pancoran Sekarang kemacetannya ketika kita memutar balik Ya, di sini nih Depan Soho Pancoran Apartemen Saya mengambil paling kanan Karena saya akan memasuki Pintu tol dalam kota Tebet Jadi buat kalian yang ingin melintas pancoran Itulah gambaran dari kondisi terkini Dimana kalian harus berstrategi ya Kalau pagi itu Pintu tol Untuk keluar pancoran Tebet itu yang di depan Bukopin itu sudah dibuka sekarang Dulu ketika pembangunan flyover seringkali ditutup Ya, jadi banyak rekan-rekan pengendara yang ingin keluar pintu tol Tebet Pancoran dari arah timur ke barat itu terjebak Ya, karena ketidakpastian buka-tutupnya Namun sekarang hampir dibuka terus ya Entah ketika nanti pembangunan LRT Di seputaran pancoran tadi Mulai berjalan Apakah juga akan diberlakukan buka-tutup Tunggu kabar berikutnya ya Teman-teman Nah, untuk Tip masuk Tebet Pintu Tebet 2 Buat teman-teman yang ingin menuju ke arah timur Ya, ketika putar balik itu Langsung ambil posisi paling kanan Ya, nanti di depan kita Melipir Sedikit demi sedikit Ya, meskipun banyak Polis yang berjaga Itu tidak masalah Karena memang Kita hanya bisa melalui pintu itu saja Kalau kita mau masuk ke Dalam kota Karena sudah tidak ada pintu masuk lagi Paling tidak Kalau mau masuk ke arah Jakarta Cikampek Pintu masuk baru ada di Halim Ya Bagi yang mau ke Periuk Pintu masuk nanti di seputaran Setelah Cawang Atau yang arah ke Kalimalang Ya, jadi Triknya ya kita melipir-melipir saja Pelan-pelan Agak memotong Yang dari arah flyover Pancoran Yang arah ke Timur ya Dan memang demikian Tidak ada masalah dengan Bapak Polisi ya Itu terlihat di depan Tetap memberi Kesempatan Biasanya sih kalau Waktu-waktu tertentu Bapak Polisi ini Nahan yang dari atas Yang dari flyover Untuk memberi kesempatan Yang dari arah Pancoran Untuk masuk ke Dalam Pintu tol Tabet 2 Nah ini jadi perlu Berjuang Ini sedikit Ini Saya masih di seputar Pancoran Cuma Kalau tadi saya menghadap Arah Ke Barat Sekarang sudah Mengarah ke Timur Ya Sudah berputar balik Jadi ini ada di seberangnya Tetap Minta pelan-pelan Ke kanan Ya perlu Kesabaran Di sini Kalau tidak Begitu Kita Akan susah Masuk Di depan Ya Perlu Ngotot Ya Karena emang Kadang Tidak mau Memberi jalan Ini Yang sudah ada Di paling Kanan Kalau bisa Kita Ambil Paling kanan Biar amannya Ya Tidak Didesek Didesek Dari Dari arah Kiri Mereka Yang Tidak mau Ngantri Main Memotong Jalur Saja Ya Biasanya Itu Teman-teman Jadi triknya Seperti itu Jadi kalau kita Mau aman Ini Sebenarnya Di sini Kita sudah bisa Di depan Tapi seringkali Nanti dipepet-pepet Dari Dari kendaraan Yang dari arah kiri Yang tidak mau Antri di belakang Dia ambil Memotong saja Di depan Ya Jadi Usahakan Kita bisa Ke kanan Kalau bisa Ambil bagian Kanan Ini kalau Triknya Kita jangan pakai Sen ya Bukan menyerai aturan Kadang-kadang mereka Tidak memberi Kalau kita kasih sen Tanpa sen Tunggu mereka Lengah Kita potong Ke kanan Saja Ya Mudah-mudahan itu Bukan trik yang Arogan ya Kedar Cara Saja Bagaimana kita Bisa Mendapatkan Posisi Paling kanan Jadi kalau Kita sudah Di paling kanan Ini Insya Allah Sudah Sudah aman Ya Tidak akan Didesak-desak Dari kendaraan Di sebelah kiri Terlihat Di sebelah kiri Sudah mulai Mendesak-desak Ya Kadang-kadang mereka Nekat Langsung memotong Saja Keringkali juga Terjadi Ini ya Masalah Jadi Posisi jalur Jalur dua Dari kanan Pun berusaha Untuk ke kanan Ya Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Di video saya ini Sekedar Memberi gambaran Situasi terkini Dari pancoran Dan Sekitarnya Mudah-mudahan Berbanfaat Buat kalian Sebagai informasi Jalur Yang cukup macet Di seputaran pancoran Apalagi ini Waktunya jam pulang Ya Tertulis di dashboard Kendaraan saya itu Jam lima Lebih lima menit Ya Atau jam tujuh belas Lebih lima menit Sore hari ini Jam-jam sibuk Orang pulang kantor Ya Situasinya seperti ini Ya Mudah-mudahan Video saya ini Dapat bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe Atau like Video saya ini Agar saya dapat Membangun video Channel saya ini Menjadi Lebih Baik lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax